Piala AFF 2012 adalah edisi ke-9 dari Piala AFF di mana Thailand dan Malaysia ditunjuk menjadi tuan rumah untuk babak penyisihan grup. Dan berikut ini, adalah perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Di Piala AFF 2012, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Singapura, Malaysia, dan Laos. Pertandingan pertama Indonesia adalah melawan Laos. Pada pertandingan itu, Laos berhasil unggul lebih dulu lewat Sayafuti menit 30 melalui titik penalti. Indonesia yang berusaha mencari gol penyama berhasil mewujudkannya lewat Rafael Maitimo menit 43 sekaligus membuat babak pertama berakhir imbang 1-1. Di babak kedua, Laos kembali unggul setelah Liti Death mencetak gol menit 80. Di sisa waktu yang ada, Indonesia akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat Fendri Moku menit 90. Pertandingan pun berakhir imbang dengan skor 2-2. Pertandingan kedua Indonesia adalah melawan Singapura. Pada pertandingan itu, Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0. Gol dari Indonesia dicetak oleh Andik Ferman sah menit 88. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Indonesia di babak penyisihan grup adalah melawan Malaysia. Hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak semifinal, Indonesia justru kalah dengan skor 0-2. Gol dari Malaysia dicetak oleh Azamuddin menit 27 dan Mahalijasuli menit 29. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah, Indonesia menempati urutan ketiga grup dan gagal lolos ke babak semifinal. Terima kasih telah menonton!